Sam, selamat ulang tahun! Mana teman-temanmu? Ini dia! Loli, kamu datang! Dia bawa... iPhone kardus? Wah, hadiah yang bagus! Carrie bilang, ini belum seberapa? Wadaw! Loli, kamu kalah jauh! Carrie bawa hadiah yang besar untuk Sam. Ah, ini cowok beruntung banget! Mereka bikin bentuk hati! Loli pasti patah hati! Cukup! Kita hancurkan kuenya! Kasih mereka pelajaran, Loli! Hah? Dia milikku! Sam? Tidak! Belikin! Yuh! Wups! Waktunya beraksi! Yuk, kita mulai tantangan, ya! Hai, Carrie! Hah? Mimpi buruk? Wah! Ada monster! Itu pasti berasal dari mimpi Carrie! Tidak! Pengawal! Ya, Nona! Aku siap bertugas! Gadis kita sudah aman sekarang! Syukurlah! Mat Bobo! Loli! Tidak! 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 favoritku. Ini hantu seleranya bagus juga. Kalian bersahabat? Aku gak nyangka lihat ini sekarang. Ini adalah pesta paling keren di kota ini. Tapi tampilanmu harus mewah. Dan Loli ditolak. Carrie, dia tahu harus pakai gaun apa untuk gabung di pesta ini. Bebem! Silahkan masuk. Selamat pesta, Nona. Cari ide! Ya! Hah? Kanvas kosong? Dia lukis gaun yang super cantik. Dan sekarang, inilah dia. Wow! Berubah jadi nyata. Saatnya kita tunjukkan siapa bosnya. Dia nyesel banget mengarang kamu masuk sebelumnya. Selamat berpesta, Loli Pop. Waktunya kita pesta sama geng kaya. Carrie punya desainer baju pribadi. Gambar kostum hot. Waduh! Wok, 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 wok. Waktunya ujian. Sayangnya ponsel untuk nyontek mulai habis baterai. Dia dapet iPhone baru tiap kali baterainya habis. Loli gak tau rasanya. Hah? Sial! Kita pasti gagal. Kecuali... Eww! Loli? Kasian banget pengawalnya. Dan lemparan kedua? Ada apa dengan isi tas Loli? Listrik dari kentang. Kamu jenius. Keren! Carrie juga mau. Baiklah, Denny. Waktunya panen kentang. Dia serius banget. Ya usah! Itu kentang terbesar yang pernah kulihat. Kamu punya cukup listrik untuk hidupkan kota ini? Aku penasaran gimana reaksi guru kalian. Hah! Baiklah! Hah? Duh! Duh! Mungkin. Ah! Listriknya kegedean. Ya. Ish! Ada yang mau kentang goreng? Jangan malu-malu. Oh, Carrie. Gaunmu cantik banget. Dan lokermu, buzet. Semua jenis mainan favoritmu ada di sini. Para penggemar mulai datang. Ada popit emas. Wow! Loli? Isi loker Loli cuma ada laba-laba dan sarangnya. Kita harus apa? Ya! Kelihatannya, Loli punya ide yang bagus. Kita lihat saja nanti. Kardus? Cek! Tambahkan gelembungnya. Okey-dokey. Ini akan jadi gelembung paling keren dan heboh. Lihat deh semua warnanya. Hai, guys. Kalian pasti belum pernah lihat ini sebelumnya. Kelihatannya penggemar Carrie mulai pindah posisi. Jangan! Semuanya jadi lengket. Rencana Loli berakhir buruk. Wap! Santuy! Oh, ya ampun. Hidupmu gini amat. Yang bener aja. Loli si gadis miskin gak sanggup hidup mewah. Mandi busa. Lols juga mau. Oke. Masukkan permennya. Oh, ya. Dia ngakalin busanya pakai permen pelangi. Dan kalau kamu berani. Ya. Hai. Ya udahlah. Selamat mandi, kalian. Cupcake-nya terlihat enak. Ayo kita jadikan mainan. Ah, aku ngerti. Kita main origami. Dan ya, kita punya camilan. Mantap. Aduh. Aduh. Upsi. Masker wajah terbuat dari emas. Itu bisa bikin awet muda atau apa. Loli mau ngapain? Acar. Oh, aku gak sanggup. Carrie sudah selesai. Dan, Loli juga sama. Kayaknya kita harus mandi lagi. Hah. Ah. Ah. Wow. Itu Carrie. Si TikToker cantik. Yeah. Dan Loli mulai iri. Pasti ada cara lain untuk kita bisa terkenal di TikTok. Hah? Ini dia. Bola. Earphone jadi-jadian. Bukan buat denger lagu. Tapi, kalian ngerti kan? Kita butuh perlengkapan vlogger yang keren. Loli bisa apa? Oke. Apaan tuh? Ponselnya dibungkus plastik. Oh. Dia jenius. Dudukan ponsel termurah dan termudah. Followers-nya gak akan tahu perbedaannya. Keir. Hah? Lihat nih. Keir bodo amat sama Loli. Dia punya lampu yang keren. Loli gak akan mampu beli barang ini. Hah? Waduh. Ponselnya? Oh. Kasian banget sih. Ini bukan hari yang bagus untukmu, lols. Yap. Tentu saja. Ouch. Haa. Cuma orang super kaya yang boleh masuk. Loli? Kamu gak masuk dalam kategori itu, Nona. Bingo. Pakai pancingan. Dan donat. Oh. Penjaga mana yang gak suka donat gratis? Kerja bagus. Dia berubah. Kamu mirip banget sama penjaga. Cuma untuk orang kaya. Bayar dulu. Hah? Sekopat penuh uang tunai. Aku pasti mimpi. Halo, penjaga. Kalian baru saja bikin Loli jadi gadis kaya. Oke. Tapi, kita udah bayar tadi. Wah. Sementara itu, sikat. Uh, lelah. Kamu cocok jadi orang kaya. Sekarang, kita ada jadwal untuk nonton film. Minggir, Carrie. Ada gadis kaya baru di sini. Kasiannya. Hidup pasti berputar. Wah, wah. Lagi belajar, ya? Yeay. Waktunya makan siang. Uh, McDonald's. Enak, deh. Ayo kita lihat apa yang kamu bawa. Kentang goreng. Dan tentu saja beger keju. Pasti kenyang, deh. Aku kok malah lapar juga? Tinggalin dikit dong buat aku. Hei, Val. Taplak meja. Bunga. Yeay. Happy meal. Kita lihat apa yang kamu punya. Beger keju dan kentang goreng. Sama seperti Julie, tapi dengan suasana yang lebih mewah. Bagus sekali. Hei, kamu juga dapat mainan, kan? Bagian terbaik. Wow, keren. Bukalah. Hebat. Figur aksi yang sangat keren. Bukan hanya satu, tapi dua. Apa kamu udah selesai, putri? Aku penasaran kamu dapat mainan apa? Apa? iPhone? Gak mungkin. Kamu pergi ke McDonald's yang mana sih? Keren abis. Terus, sponsor lamamu gimana? Buatku. Kamu beruntung, Julie. Benar-benar keren. Val, serius, deh. Kasih tau dong kamu ke McDonald's yang mana. Bangun. Good morning, Julie. Waktunya bangun. Hai, sayang. Hari ini adalah hari spesialmu. Selamat ulang tahun. Hooray. Oh, selamat ulang tahun, Julie. Mama punya hadiah untukmu. Apa kamu siap? Oh, lihatlah sepotong kecil kue keju itu. Tiup lilinnya. Oh iya, ini hadiahnya. Yeay. Oh, wow. Apa tuh? Sebuah kartu? Bagus sekali deh kartu ulang tahunnya. Apa kamu suka, sayang? Selamat ulang tahun. Aku tahu kamu mengharapkan sesuatu yang lain, tapi yang penting niatnya. Waktunya bangun, putri. Selamat pagi. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Wah, faulang tahunmu tiap hari ya. Ini kuenya. Tiup lilinnya. Bagus. Itu terlihat enak. Bagaimana rasanya? Hmm, biasa. Sekarang waktunya untuk hadiahmu. Ini. Ini. Uh, tas emas. Kemasannya bagus deh. Aku ingin tahu isinya. Wah, cantik sekali. Seperti gaun dari majalah. Oke, terima kasih. Aku sangat lelah. Silah bawa pergi. Karena hari ini ulang tahunmu. Kamu bisa lakukan apa aja yang kamu mau. Oke, kelas. Kita mulai ujian komputer. Laptopmu bagus deh, Val. Hei, Julie. Kamu telat. Masuk, Julie. Cepetan. Tesnya udah mulai. Dalamnya ada apa tuh? Aduh, kelihatan berat. Apa-apaan ini? Val kegungan juga. Cepat dan duduk. Apa kamu baru selesai bersih-bersih? Hahaha. Ada apa di dalamnya? Oh, wow. Aku gak percaya. Kamu membawanya jauh-jauh dari rumah. Itulah komputer sebenar. Pasti kamu capek ya. Hei, jangan lupa kalungmu itu. Pastikan semuanya terpasang. Aku harap ujiannya gak butuh waktu yang lama. Karena kamu kehabisan waktu. Bisakah kita mulai sekarang, Julie? Nyalakan. Komputermu dari jaman apa sih? Hah, ya ampun. Ibu, baik-baik aja. Maaf. Aku harap kita bisa mulai sekarang. Hari yang santai dengan masker, minuman dingin, dan camilan. Ya ampun. Lihat tuh. Ternyata kamu lagi ngerjain tugasan. Sepertinya ada yang membantumu. Val, kamu gak peduli tentang apapun. Ini bagus sekali. Lihat semua buku itu. Wah, sepertinya kamu belajar dengan sungguh. Bagus sekali. Uh, aku jadi bangga melihatnya. Aku yakin pasti kamu dapat hasil yang bagus nanti. Kamu butuh istirahat juga. Sepertinya kamu kurang tidur tuh. Kamu gak belajar sama sekali. Duduk. Kamu harus tidur siang deh nanti. Val, giliranmu. Silahkan. Baiklah, kita lihat aja. Petik jari lagi. Hahaha. Loh, kok tutormu? Apa dia yang ikut ujian? Kamu pintar, Val. Kamu akan dapat nilai yang bagus. Julie, kamu harus usaha lagi ya. Mungkin kali ini kamu kalah deh. Hahaha. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Tertanda Kru.